Bulan terakhir ini sebenarnya indeks kita mencapai 6.100an ya, sekarang 1.642. Jadi ini merupakan satu pencapaian yang positif, tapi kita melihatnya per sektor secara keseluruhan karena kita memiliki 6 produk open-ended fund yang ada kita kelola di Indonesia. Tapi sedikit sebelum kita masuk ke domestik reksadana, karena dana asing dari abedin standar yang masuk dari luar negeri ke Indonesia itu kurang lebih kita kelola 70 triliun di Indonesia. Dan mereka rata-rata masuknya di saham ekuitas 4 miliar dolar atau kurang lebih 60 triliun dan 10 triliun rupiah itu ada di fixed income. Jadi dana kelolaan kita dalam negeri sama luar negeri yang ada di Indonesia kurang lebih 71,3 triliun rupiah. Nah, untuk sebagian besar itu kita masih pretty much happy ya dengan performance dan juga kinerja. Walaupun dari sisi ekuitas pencapaiannya tidak begitu baik, tapi dari sisi fixed income product kita masih positif. Fixed income product kita yang khususnya di government bonds, itu kurang lebih returnnya 11,4% untuk year to date tahun ini. Untuk yang khusus di corporate credit, yaitu obligasi yang berbasis korporasi, itu kurang lebih 9-10%. Jadi di fixed income itu luar biasa pencapaian untuk dari sisi return maupun dari sisi yieldnya. Equity, kita harus pilih-pilih sektor mana. Kita melihat bahwa yang amat sangat solid itu adalah tetap di telco dan juga di kesehatan. Telco karena memang dari sisi faktor resiliensi, daya tahanannya terhadap volatilitas yang terjadi selama sembilan bulan terakhir ini. Dan juga dari sisi sektor kesehatan, terutama satu saham yang kita sebutkan ya, ketahanannya itu luar biasa bagus sampai di sembilan bulan terakhir. Untuk tribulan terakhir di tahun 2019, kita melihat bahwa faktor pemilihan umum sudah selesai, kabinet sudah lengkap, saya melihat positif di tribulan terakhir, dan kita harus siap-siap sebenarnya kita harus menyongsong 2020. Nah, seberapa confident 2020? Karena sepanjang hari ini kebetulan kita juga bahas mengenai betapa tertekannya pasar ekuitas kita, sehingga ada shifting semuanya beralih ke government bonds soon kita. Karena memang dari sisi obligasi dan US trisery yield spread dengan kita, kita memang masih jauh menjanjikan. Dari proyeksi dari Aberdeen Standard Investment sendiri, faktor penekan apa lagi yang rupanya masih akan memperberat kinerja pasar ekuitas kita di 2020? Meskipun Anda yakin 2020 much brighter. 2020 ada beberapa faktor yang penting, dan kita harus waspada, terutama nomor satu itu adalah faktor pemilihan umum di Amerika Serikat, yaitu nanti masuk di bulan Juni sampai bulan November, 2020 dan faktor ini akan meningkatkan volatilitas. Jadi saya melihatnya return maupun yield untuk 2020 itu kurang lebih sama dengan 2019. Dan kita masuk istilahnya itu late cycle, late business cycle ya, untuk saham ekuitas. Dan ekonomi secara keseluruhan, secara global itu akan stagnasi. Bukan resesi, tapi stagnasi, yang di mana pertumbuhannya diperkirakan kurang lebih 3 sampai 3,1 persen. Nah ini yang kita harus waspada, karena bagaimanapun juga Amerika itu kurang lebih 25 kali lebih besar daripada Indonesia, dari sisi GDP-nya ya. Dan pasar modalnya 60 kali lebih besar daripada Indonesia. Jadi apapun yang terjadi di Amerika, dengan pasar yang segitu besar, kita harus waspada di Indonesia. Faktor yang kedua adalah perang dagang. Perang dagang tidak akan selesai dengan perjanjian antara Amerika sama Cina. Terima kasih telah menonton!